Intro Hai hai, selamat datang di Delicate Channel Bendungan adalah struktur yang dibangun melintasi sungai atau muara untuk menahan air Bendungan dibangun untuk menyediakan air untuk dikonsumsi manusia, untuk mengairi lahan kering, atau untuk digunakan dalam proses industri Rusia dan Kanada masing-masing memiliki bendungan terbesar dari 7 bendungan terbesar di dunia Sementara Mesir dan Venezuela, masing-masing memiliki 1 bendungan Berikut adalah 7 bendungan terbesar di dunia berdasarkan kapasitas penyimpanan Razer 4 Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak lupa menekan tombol like dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi channelnya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Hai kamu, iya kamu yang lagi capek jadi beban orang tua Pengen punya penghasilan kayak aku dengan nominal segini dan gantian ngasih bulanan ke orang tua Aku bisa kayak gini karena aku adalah reseller Mokaya Jadi Mokaya itu adalah aplikasi dropshipping dimana kamu gak perlu modal untuk memulai usaha Dan kamu juga gak perlu bayar biaya pendaftaran untuk join Nah, cara untuk berjualan di aplikasi Mokaya ini gampang banget Kalian tinggal share aja barang-barang yang mau kalian jual Pilihannya banyak banget kan, malah dari fashion, aksesoris, hingga perabotan rumah tangga Nah, prospeknya bagus banget kan, yang penting kalian konsisten aja buat jualan Aku yakin kalian nantinya akan bisa menyokong hasilannya aku Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung jadi reseller Mokaya sekarang Download aplikasi Mokaya sekarang juga 7. WAC Bennet Dam, Kanada Bendungan ini dibangun di sungai perdamaian di British Columbia, Kanada Menciptakan Dana Williston Bendungan ini menempati urutan ke-7 terbesar Dengan kapasitas penyimpanan sekitar 74 miliar meter kubik Dan mencakup area permukaan 1.773 km persegi Bendungan urukan tanah yang dioperasikan oleh BC Hydro Memiliki ketinggian 183 meter dan panjang puncak 2068 meter Pembangunan bendungan dimulai pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1967 Pembangkit listrik di bendungan yang dikenal sebagai GM Stasiun Pembangkit Shurm Memiliki kapasitas terpasang 2.790 MW dan mulai menghasilkan listrik pada tahun 1968 6. Aswan Haik Dam, Egypt Bendungan Aswan yang menahan sungai Nil dan menciptakan Danau Naser Adalah bendungan terbesar ke-6 berdasarkan kapasitas penyimpanan air Waduk bendungan Danau Naser memiliki kapasitas penyimpanan air 132 miliar meter kubik Bendungan pengisi dirancang oleh Institute Hydro Project of Russia Bekerja sama dengan berbagai insinyur dari Mesir Dibangun pada tahun 1960-1968 Dengan investasi sekitar 1 miliar dolar Pembangkit listrik bendungan dilengkapi dengan 12 turbin Dengan kapasitas terpasang gabungan 2.100 MW Bendungan multiguna melayani kebutuhan irigasi Mesir dan Sudan Mengendalikan banjir Menghasilkan listrik Dan membantu meningkatkan navigasi melintasi sungai Nil Tingginya 111 meter Panjangnya 3.830 meter Dan lebar alasnya 980 meter Pelimpah tunggalnya memiliki kapasitas debit air 11.000 m3 per detik 5. Guri Dam Venezuela Bendungan terbesar kelima di dunia Memiliki kapasitas penyimpanan 135 miliar meter kubik Dan menciptakan dana guri seluas 4.000 km persegi Gravitasi beton dan bendungan tanggul berukuran panjang 1.300 meter Dan tinggi 16 meter Dan menyediakan 70% kebutuhan listrik negara Dioperasikan oleh CVG Electrification Delcaroni CA Pembangunan bendungan ini dilakukan dalam dua tahap Yang dimulai pada tahun 1963 Dan selesai pada tahun 1986 Fasilitas PLTA Guri memiliki kapasitas terpasang lebih dari 10.000 megawatt Proyek modernisasi bendungan juga sedang berlangsung Dengan melibatkan ABB sebagai kontraktor utama 4. Daniel Johnson Dam, Canada Bendungan Daniel Johnson juga dikenal sebagai bendungan Manic 5 Menahan sungai Manicwagon yang menciptakan waduk Manicwagon Dengan kapasitas penyimpanan 139,8 miliar meter kubik Waduk yang memiliki luas permukaan 1.973 km persegi ini Merupakan yang terbesar keempat di dunia Bendungan ini juga disebut-sebut sebagai bendungan multilengkungan Dan penopang berongga terbesar di dunia Panjangnya 1.310 meter dan tingginya 213,97 meter Dan memiliki 14 penopang dan 13 lengkungan Dibangun menggunakan 2,2 juta meter kubik beton Bendungan ini dimiliki oleh Hydro Quebec Dan dibangun dari tahun 1959 hingga 1968 Dua pembangkit listrik bendungan ini memiliki 12 unit Dengan kapasitas terpasang gabungan 2.660 MW 3. Akosombo Dam Ghana Bendungan Akosombo yang terletak di Ghana Merupakan bendungan terbesar ketiga Berdasarkan kapasitas penyimpanan air Bendungan ini menciptakan danau volta seluas 8.500 km persegi Yang merupakan waduk terbesar di dunia Berdasarkan luas permukaan Danau itu menampung 144 miliar meter kubik air raksasa Bendungan ini memiliki panjang puncak sekitar 700 meter Dan tinggi 134 meter Melibatkan 12 juta meter kubik penggalian permukaan Dibangun dari tahun 1961 hingga 1966 Terutama untuk tujuan pembangkit listrik Tetapi juga menyediakan mata pencaharian bagi sekitar 300 ribu orang Melalui perikanan di danau Pembangkit listrik di bendungan terdiri dari 6 unit generator turbo Dengan daya masing-masing 128 ribu kW 2. Bratsdam, Rusia Bendungan Brats di Siberia, Rusia Menempati urutan kedua sebagai bendungan terbesar di dunia Berkat reservoirnya sebesar 169,27 miliar meter kubik Bendungan itu membendung sungai Anggara Dan waduk yang dibuatnya mencakup area permukaan Seluas 5.540 km persegi Bendungan gravitasi beton dimiliki oleh Irkut Skenergo Yang dibangun 1954 sampai 1964 Oleh Brats Destroy Bendungan ini memiliki tinggi 125 meter Dan panjang 1.452 meter Dan memiliki jalur rel dan jalan raya di atasnya Pembangkit listrik di bendungan memiliki kapasitas terpasang 4.500 MW Yang terdiri dari 18 turbin Perancis 1. Kariba Dam Zimbabwe Bendungan Kariba adalah bendungan terbesar di dunia Berdasarkan kapasitas penyimpanan air Terletak di bekas Ngarai Kariwa Bendungan tersebut menciptakan Danau Kariba Yang memiliki kapasitas penyimpanan 185 miliar meter kubik air Dan luas permukaan 5.580 km persegi Danau Kariba mencakup panjang 280 km Dan lebar 32 km di bagian terluasnya Bendungan lengkung beton ganda dimiliki oleh otoritas sungai Zambezi Dan dibangun antara tahun 1955 dan 1959 Oleh Inversit dari Italia Bendungan ini dirancang untuk mencegah peristiwa banjir Satu dalam 10.000 tahun Bendungan ini memiliki tinggi 128 meter Panjang 617 meter Dan dibangun menggunakan 1036 juta meter kubik beton Terdiri dari dua pembangkit listrik Yang menghasilkan energi 1470 MW gabungan Dan merupakan sekitar 60% dari output tenaga air Untuk Zambia dan Zimbabwe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!